Akhirnya, akhirnya bisa nyalakan lagi. Adanya yang, apa namanya? Emang agak lama. Cementnya agak kecil ya suaranya. Oke, itu jadinya UTS sudah lewat. Jadi materi untuk hari ini dan minggu depan tentang web crafting. Mohon ditonton dan dipelajari ya. Mungkin minggu depan saya upload contoh yang lebih baru gitu ya. Untuk kesemuan. Kali ini pakai yang tahun lalu aja. Belum sempat saya bikin. Seperti itu. Ininya web crafting juga nanti saya rencana mau bikin. Teorinya dikit ya. Teorinya dikit, slide-nya minggu depan ya. Jadinya web crafting itu intinya kalau kalian tonton videonya ini, mengambil informasi dari internet gitu ya. Dari website. Jadinya kita membuat browser gitu ya. Browser yang bisa mencari, bisa mengunjungi produk itu dan mengambil informasi dari fokus tersebut gitu. Apa bedanya dengan kita menggunakan Google Chrome dan lain-lain, ya itu bisa kita otomatisasikan gitu kan ya. Itu juga yang banyak digunakan oleh search engine ya. Search engine terus juga digunakan oleh misalnya kita sharing sesuatu di Facebook gitu kan. Dan muncul time-lainnya gitu ya. Time-lain daripada situs yang kita share kan gitu. Itu juga urbasi web crafting gitu ya sama. Dan web crafting ini legal gitu ya. Legal. Bukan masalah hacking gitu. Bukan. Di sini juga saya jelasin. Apa itu? Impact elemen gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memasakkan informasi yang didalamnya untuk misalnya kejahatan ya itu ilegal. Nanti kalau di mata kuliah Big Data saya akan jelasin gimana web crafting atau crawling-nya. Web crawling sama scraping beda ya. Kalau web crafting itu hanya menjawabkan apa namanya script HTML ya. Kalau web crawling itu memantau secara tersebut daripada halaman web tersebut. Seperti ini. Dan apa hubungannya dengan perusahaan paralel ya. Scraping ini salah satu topik yang ramai digunakan berbasis perusahaan paralel. Karena scraping sendiri kegiatannya sangat ringan. Tidak banyak menggunakan kemampuan CPU. Tapi halaman yang mau diakseskan banyak gitu ya. Banyak. Itulah solusi yang tepat adalah pengusahaan paralel. Sehingga library-nya hanya di load satu kali. Tapi prosesnya bisa banyak gitu. Bandingkan kalau misalnya kita menggunakan pemrosesan batch gitu. Jadi jalani satu script itu secara banyak gitu. Beda dengan pengusahaan paralel ya. Seperti itu. Sehingga itu juga kayaknya di operatif sistem kita bisa jalani banyak program sekaligus. Tapi programnya itu sendiri berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada program yang mengambil library yang sama. Misalnya kalian script-nya menjalankan dua player yang memutar MP3 gitu. Misalnya itu library MP3-nya padahal sama. Tapi dari dua program itu seduanya mengakses library yang sama di lokasi memori yang berbeda. Dan juga prosesornya juga menggunakan core yang berbeda dengan beban yang dua kali lipat. Seperti itu. Beda halnya kalau kalian membuatnya dalam pemrosesan paralel. Itu apa namanya library-nya di load sekali. Terus kalau mengakses data yang sama berarti hanya share pointer. Sebenarnya alamat memorinya yang di-share bukan menulis dua file yang sama di memori gitu. Beda seperti itu. Ini sangat cocok di sana untuk mengeluarkan processing gitu ya. Kan kasus terakhir ini ya. Kasus terakhir yang lagi panas itu kan misalnya ini ya. Apa namanya? Batuang dana di Amerika Serikat gitu kan ya. Di-scam oleh. Ya itu kontroversi. Apa namanya? Banyak orang yang berpendapat itu bukan hacking. Tapi gaming aja gitu. Tapi kalau menurut saya ada unsur hackingnya yaitu dari mana dia dapat nomor telpon dan alamat email gitu ya. Kalau di forum ada perdebatan ya mereka random aja mengacak nomor dari daftar nomor aca gitu kan ya. Kalau saya sendiri pikir penuduh Amerika banyak dan enggak mungkin pas seperti itu. Tapi mungkin juga bisa kalau mereka punya profesor yang tinggi. Tapi dari sana kan mereka akan mengirim alamat email yang sangat banyak kalau misalnya random. Dan dari sana kan sudah pasti dianggap spam kan gitu ya. Seperti itu. Nah jadinya saya kalau dibaca forum dan saya juga ikut nimbrung bersama yang berbaca Inggris tentunya. Mungkin bisa jadi mereka memanfaatkan semacam sosial media. Dan sosial media itu kan data pribadi yang bisa diakses ketika memberi izin. Nah bagaimana memberi izin? Biasanya kan melalui game atau yang misalnya yang jelek-jelek mungkin tambah yang jelek lagi gitu kan kadang-kadang. Saya kemarin di Facebook itu di-tag ya sama apa namanya ini. Dari namanya sih tahu saya mahasiswa gitu. Tapi bukan di kelas ini gitu. Diteks dengan konten yang tidak senonoh ya gitu. Seperti itu saya dua kali ngalami gitu. Mereka mungkin nggak tenaga keciptosan men-set ini ya. Add permission untuk game tertentu atau apa gitu kan ya. Jadinya otomatis kalau dikasih permissionnya berarti dia bisa game tersebut atau app tersebut bisa mengakses kontak yang ada di akun mereka gitu. Dan mereka bisa nge-tag orang seenaknya gitu. Jadi jangan pernah percayakan sama aplikasi-aplikasi yang tidak jelas gitu kan ya. Apalagi konten yang tidak baik gitu seperti itu. Itu makanya saya juga mulai mikir-mikir gini ya. Confirm orang di Facebook juga gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya itulah ini sebenarnya apa namanya. Mersama para anak ini sangat banyak bisa aplikasi. Tapi yang paling populer salah satunya adalah web scrapping ini gitu ya. Jadinya kalian bisa tonton ini lebih bayangkan teknisnya bisa lebih bayangkan. Bisa kalian coba skripnya gitu ya. Kalau mau web scrapping yang lebih advanced bisa cari di halaman YouTube saya. Mungkin nanti saya copy sharingnya di sini ya gitu. Yang lebih advanced juga saya sharing. Dulu saya sempat ngisi webinar juga. Jadinya untuk topik TA juga masih jarang sekali yang nantar topik tentang web scrapping ini dan tentang sekuritinya gitu misalnya ya. Jadinya kalau TA ya tentang ini ya. Tentang security ya. Bukan cara membobol security gitu. Karena seperti itu ya. Yang white hat lah gitu ya. Yang baik-baik lah. Seperti itu. Jadinya ini ya. Apa namanya. Di sini contoh pertama yang simpel. Mungkin digunakan scatter ya. Membagi-bagi alamat situs ya di sini. Nah itu ya. Jadinya ini juga bisa kolaborasi. Sebenarnya di contoh ini saya kasih contoh juga cara mendownload gambar secara otomatis daripada satu halaman gitu kan ya. Misalnya ini ya. Apa namanya. Digabungkan dengan computer vision gitu kan ya. Misalnya untuk deteksi. Ada orang yang mengupload konten tidak baik gitu kan. Misalnya. Foto gitu misalnya ya. Terus juga dari web scrapping ini bisa kita membuat aplikasi seperti siapa yang menggunakan kata-kata kasar di forum gitu. Otomatis misalnya di blacklist itu bisa kita buat. Nggak mungkin juga kan ya adminnya misalnya satu-satu nge-chat. Kalau kayak gitu bisa subjektif ya. Kalau misalnya adminnya itu melihat yang di kata-katain itu kelompok yang dia tidak suka mungkin dia akan lolosin. Seperti itu. Tapi kalau misalnya itu dibuat scriptnya misalnya di daftar misalnya kata-kata tidak baik gitu. Misalnya dia akan menyerang gitu kan ya. Menyerang. Itu otomatis di block kayak gitu kan. Jadi objektif ya. Tidak ada campur tangan ini gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya. Jadi kan itu juga ya. Semarin yang kasusnya di YouTube juga gitu kan ya. Apa namanya tentang pemilu di Amerika Serikat gitu kan ya. Semua tentang apa namanya konspirasi teori itu di YouTube gitu kan ya. Itu ya karena emang ini ya. Apa namanya. Apa istilahnya? Informasi yang tidak nyambung gitu ya. Tidak nyambung. Faktanya A tapi klaimnya Z. Seperti itu ya. Tidak pada konteksnya gitu. Sama kayak kalau kita bikin teori konspirasi tentang Corona gitu misalnya juga di sosmed ya bisa cepat di check down ya misalnya konteksnya. Karena itu juga ya tidak berdasar gitu kan ya. Misalnya hanya klaim 1-2 dokter, tapi dokter jutaan dokter yang lainnya setuju gitu kan. Karena itu sama sekali tidak seimbang dari segi sampel gitu. Tapi kenapa konteks seperti itu harus di check down gitu ya. Karena kalau orang yang tidak mengerti statistik, itu akan terkecoh gitu ya. Itu akan terkecoh dan orang kan kadang senang sekali yang berhubungan dengan seperti film-film science fiction gitu kan ya. Militer menutupi apa namanya apa-apa kayak gitu-gitu selalu senang sekali dengan film-film science fiction. Jadinya apa namanya itu makanya itu makanya ini. Sana juga ininya apa namanya ya perlu inilah ya apa namanya makanya saya selalu bikin perumpamaan misalnya apa namanya artikel-artikel psikologi gitu ya misalnya ya ciri-ciri orang yang begini gitu adalah ini. Nah itu ciri-cirinya itu dengan klaim itu sudah diuji di berapa sampel kan gitu juga itu. Jadinya ya itu buat lucu-lucuan boleh tapi buat menjudge orang ya jangan gitu seperti itu. Karena itu ya itu. Ya nggak mungkin juga survei ke telur umat manusia di dunia gitu ya. Seperti itu juga. Nah itu juga ya jadinya pemrosesan statistik juga bisa dilakukan di pemrosesan paralel. Jadinya dari awal pertemuan saya selalu berulang-ulang pemrosesan paralelnya sangat efektif. Ketika kita menggunakan library untuk memproses data yang banyak gitu ya. Jadinya library-nya hanya dibaca dalam lokasi memori yang sama. Jadinya sangat hemat RAM ya. Sangat hemat RAM juga prosesnya lebih efisien seperti itu. Jadi itu barangkali ya. Ciri UTS-nya belum sempat saya cek ya. Belum sempat saya cek. Jika misalnya saya anggap semua udah upload gitu ya. Tapi misalnya ada misalnya yang belum upload karena sesuatu dan lain hal. Kalau kemarin di mata kuliah lain ada gitu ya. Itu mohon diinfokan segera. Nanti saya kasih permakluman. Bisa alasannya masuk akal gitu. Jangan nanti kayak kelas kalian tuh ada yang ini ya. Nilainya E gitu. Pas UAS baru dia ngaku tidak upload UTS gitu kan ya. Alasannya tidak tahu. Kok bisa sampai UTS nggak tahu gitu. Saya memang tidak mengikuti perkuliahan. Itu mohon inginnya jika misalnya ada mudah-mudahan nggak ada di sini. Tapi empat-empat. Sembilan tiga. Empat-empat. Sambah. Dari berapa ya? Dari atas ini. Empat-empat tambah. Empat dua. Ya. Delapan enam. Delapan enam. Berarti. Ya. Delapan enam. Tiga. Tujuh orang yang belum upload ya. Tujuh orang yang belum upload ya. Tujuh orang yang belum upload. Saya nggak tahu dari kelas apa. Kelas B. Ya. Mohon segera hubungi saya. Tapi biasanya ya. Yang ngulang-ngulang biasanya ya. Yang angkatan. Yang angkatan ini. Ya umumnya. Kalau dari pengalaman ya. Belum tentu juga bisa jadi ya. Angkatan terbaru. Oh itu ya. Oke. Kadang-kadang kan soalnya. Yang ngulang juga awalnya. Karena nggak lulus di. Ini gitu ya. Jadinya tugasnya cuma UTS dan UAS. Nggak ada tugas tambahan. Jadinya sudah sedikit sekali. Tugas di mata kuliah ini. Ya sedikit sekali. Jadinya mohon. Jangan sampai tidak dikerjakan. Sudah sedikit banget loh tugasnya. Terus soal UAS. Nanti mohon dari sekarang dibuat kelompok ya. Penjelasannya di sini. Apa namanya? Penjelasan. Ini juga di sini. Jadi sekarang dibuat kelompoknya nanti ya. Kira-kira kalian tertariknya di web wrapping atau mesin learning. Buat kelompoknya berapa orang Pak? Kelompoknya berapa orang? Kayaknya komisah lima ya. Beranggota kan maksimal lima orang ya. Maksimal lima orang. Ya maksimal berarti kalau kalian lone wolf. Lone wolf dan tidak punya teman. Atau ingin tantangan sendiri. Boleh sendiri. Ini maksimal lima orang. Boleh empat orang. Boleh tiga orang. Boleh dua orang. Sendiri juga boleh. Jadi maksimal lima orang artinya. Tadinya supaya tidak bertumpukan dengan mata kuliah yang lain. Nantikan mata kuliah yang lain dekat UAS tugasnya banyak ya. Sebenarnya banyaknya ya coba dipelajari dari sekarang gitu. Ya mesin learning nanti minggu depan sekarang saya upload. Biar kalian lebih awal saya bisa ya baca-baca juga. Oke ada lagi pertanyaan barangkali. Ada pertanyaan yang belum saya jawab ya di sini. Saya kemarin ngantur sekali lagi. Apa namanya akibat ini ya. Akibat apa. Ini vaksin yang kedua ya. Bisa ngantur sekali efeknya. Saya males-malesan sekali ini. Ini saya belum sempat jawab ya 16 April. Kemudian Mbak Belaya dibuat dengan kata kalimat Muhammad sendiri. Selamat pagi silakan ya. Selama sesuai dengan programannya. Ya tanggal 16 saya kira sudah ini. Sudah. Saya enggak cek lagi. Tapi memang kemarin saya banyak tidur tiduran ya. Surah-surahnya. Barang-barangnya karena ini hantep sekali gitu. Saya sehari bisa dua kali tidur. Seperti itu. Ada enggak lagi di atasnya? Ada enggak lagi. Banyak SSR. Banyak belum saya jawab. Saya jawab. Ini beberapa yang saya jawab secara lisan. Kayaknya yang benar-benar baru. Nanti saya mungkin di kelas besok aja saya jawab. Kelas besok saya jawab. Nanti bisa ditonton. Di rekaman. Saya langsung balas di sini. Oh, yang ini sudah saya jawab ya. Sudah saya jawab ya. Yang ini ya. Saya masih belum paham. Jadinya reduce itu ya ini ya. Data yang mau diredus itu apa gitu ya. Terus nanti hasil pemrosesan reduce-nya itu dikumpulkan di rank yang mana? Operasional ya. Operasional. Nah operasional ini kan di sana ada pilihannya ya. Ada pilihannya. Kalau kalian nonton videonya ada pilihannya. Jadinya operasional itu bisa penjumlahan. Terus bisa mencari nilai maksimal. Bisa mencari nilai minimal. Atau function yang kita buat sendiri gitu ya. Jadinya reduce itu nanti output-nya adalah satu gitu. Misalnya ada empat rank ya. Ada empat rank. Masing-masing satu, dua, tiga, empat. Misalnya operasionalnya adalah mpi.max gitu ya. mpi.max. Berarti output terus root-nya sama dengan nol. Terus datanya adalah max gitu. Misalnya ya. Bebas namanya nanti. Misalnya karena mencari maksimum, max gitu ya. Output-nya apa gitu ya. Output-nya apa. Jadinya root memiliki variable namanya max dan isinya adalah empat. Ya. Empat. Kenapa empat? Karena empat adalah nilai tertinggi. Ya gitu aja. Gitu aja. Ini apa namanya, bisa pakai getter gitu kan. Ya dikumpul di getter dulu. Habis itu pakai max bawaannya python. Tapi itu kan tidak efisien. Ya tidak efisien. Apa namanya, lebih banyak pakai memori. Dikumpul di dalam array dulu baru dijadi max-nya itu tidak efisien. Jadinya karena sudah ada fungsi reduce, ya itu di sana ya. Nanti reduce ini juga kita bahas di mata kuliah Big Data. Max terdepan. Tapi saya yang lagi setahun ya. Itu juga lebih banyak. Ada map and reduce gitu ya. Map and reduce itu digunakan oleh Mbah Google gitu ya. Mbah Google. Itu akan banyak dijelaskan. Ini cuma sederhana sekali nyari nilai maksimum gitu. Tapi kok ribet banget pakai fungsi reduce segala gitu. Nah itu di mata kuliah Big Data akan dijelaskan. Lebih banyak. Ya ketika datanya tuh ribuan gitu. Ribuan gitu. Nilai maksimum di sana itu susah. Jadi jangan disortir gitu ya. Jangan disortir. Kalau disortir ya berat lagi. Di mana mencari nilai maksimum tanpa mensortir. Jadi seluruh data kan yang misalnya banyak sama sourcing. Sorting-sorting ya. Bubble sourcing dan lain-lain. Sorting itu. Kadang saya ini ya. Sudah jawab di teks, saya lupa. Apa namanya. Ada lagi pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ini mau dicari kelompoknya. Diselajari tentang scraping. Nanti mesin loading akan saya upload segera. Jadi kalau bisa UAS dikerjakan lebih awal. Kan enak gitu ya. Apa namanya. Ya bebas tugas kalian. Kata gila ini. Oke sekian. Terima kasih. Sampai menurutannya. Sampai jumpa. Tidak. Sampai jumpa. Tidak. Tidak... Sentai.